Intro Pemirsa banjir akibat luapan sungai Batang Tembesi belum surut hingga Sabtu-Siang 13 Januari 2024. Banjir justru semakin meluas hingga merendam kompia dan ratusan rumah warga. Aliran luapan sungai Batang Tembesi di Keluarahan Gunung Gembang Kelurahan Sarkam dan Desa bernaik terus meluber dan membanjiri ratusan rumah warga serta kompia. Tingginya debit air hingga mencapai kedalaman 2 meter, banjir merendam ratusan rumah serta tempat usaha warga. Sejumlah warga yang rumahnya kebanjiran terpaksa mengungsi. Warga menerobos banjir menggunakan sampan dan berjalan kaki untuk sampai ke tempat pengungsian. Warga setempat yang terdambak banjir, Muji Rahayu menyebutkan bahwa rumah warga, rumah ibadah serta sekolah terendam banjir. Dengan rata-rata ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Bahkan salah satu sekolah dasar negeri di Keluarahan Sarolangun, Kembang dan Gunung Kembang terpaksa dihentikan sementara untuk belajar mengajar hingga banjir ini surut. Mbak, ini untuk kedalaman air sudah sampai berapa nih, Mbak? Kalau untuk di wilayah rumah kami, belasannya sudah kira-kira 1,5 meter. Sudah 1,5 meter ya? Sudah badan mengungsi semua, Bu? Iya. Oke, makasih ya, Bu ya. FND selaku Ketua Lingkungan Desa Bernai Dalam juga berharap agar pemerintah setempat segera menyediakan posko dan turun langsung untuk mengecek lokasi terjadinya banjir, agar masyarakat segera diberikan pertolongan serta bantuan. Seharap kepada pemerintah daerah, yaitu Bupati Sarolangun dan kejarannya untuk segera tolong turun ke bawah, langsung menolong masyarakat akibat berdampak dari banjir ini. Tengah banjir ini sudah berapa tahun yang lalu, hanya inilah yang dampaknya yang cukup besar. Dan hari ini kita lihat sampai hari ini air masih terus naik. Itulah harapan kita kepada pemerintah daerah tolong penanganan sempat mungkin. Sementara itu TNI, Lurah, dan beberapa warga setempat membantu masyarakat yang terdampak banjir, hingga membantu dan mengevakuasi ke tempat pengungsian. Kontributor BTV Pasaribu melaporkan dari Kabupaten Sarolangun. Terima kasih telah menonton!